Hadir pada kegiatan ini Ketua PWI Saman SPT, Sekretaris PWI Heri Rawas, Ketua DKP PWI Busyaf Rizal, Tokoh Senior PWI Aka Mahmud, dan Ridwan Agus. Tampak hadir pula jajaran pengurus PWI Jambi dan tamu undangan yang memadati halaman kantor organisasi wartawan terbesar dan tertua di Indonesia tersebut. Pada kegiatan halal bihalal tersebut, PWI bersama Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia IKWI Jambi juga memberikan tali kasih dengan menyantuni keluarga mantan pengurus PWI yang telah meninggal dunia. Keluarga, Ibu, Nyonya, dan yang pastinya buat nama-nama yang saya sebutkan tadi, semuanya pasti betul rasa cinta dan juga kepedulian. Beberapa anggota juga yang pastinya ditimpal mungkin dengan salah satu. Dalam sambutannya, Ketua PWI Saman SPT mengapresiasi kinerja pengurus PWI atas terselenggaranya halal bihalal dan berharap kegiatan ini mampu mempererat tali persaudaraan sesama insan pers. Lebih jauh Saman menyoroti canggihnya dunia teknologi saat ini, di mana semua orang bisa memberikan informasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Maka sangat dibutuhkan kerja keras dan profesionalisme media cetak, elektronik maupun online, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat, menarik, dan dipercaya masyarakat. Jurnalis-jurnalis sukarelawannya sosial media, mereka lebih menggunakan percayaan bukan soal sosial medianya, tapi soal karya jurnalisnya, beritanya, informasinya. Nah, itu yang mereka manfaatkan. Sehingga, kadang-kadang kita, di mana posisi karya kita? Nah, maka dari itu, dengan silaturahmi ini, saya ingin membangun bersama-sama, memperkuat diri, dengan cara meningkatkan kualitas kita, SDM kita, supaya kita bisa mampu menyajikan karya jurnalis, yang akan mampu bersaing dengan karya jurnalisnya, wartawan sukarelawannya sosial media. Sementara itu, Ustaz Syahirman dalam ceramah agamanya menyebutkan, pentingnya menjalin tali silaturahmi antara sesama, khususnya pengurus PWI dan keluarga besar Insan Pers di Jambi. Ustaz Syahirman dalam ceramah agamanya menjalin tali silaturahmi antara sesama, wartawan akamanya menjalin tali silaturahmi antara sesama, wasahi um, perintah Allah kepada kita, sekalian manusia, beriman atau tidak, untuk bersegera memohon ampun kepada Tuhan-Nya, di mana ampunan Allah itu seluas, lahir, dan bumi. Di wawancarai usai acara halal bihalal, Ketua PWI Saman SPT mengatakan, kegiatan halal bihalal merupakan salah satu langkah dalam menyatukan sesama pengurus PWI media-media di Jambi. Sehingga dalam tugasnya, PWI mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan Provinsi Jambi jauh lebih baik, khususnya di bidang pemberian informasi kepada masyarakat luas. Sementara, untuk pemberian santunan kepada 13 keluarga yang telah ditinggal almarhum pengurus PWI yang telah mendahului, manajer Jack TV ini mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu upaya PWI dalam menghargai kiprah pengurus untuk memajukan PWI semasa hidupnya. Di momen yang baik ini, kita manfaatkan untuk menjalin silaturansi dan kebersamaan, serta rasa saling menyayangi sesama Provinsi Wawancara. Nah, begitu juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan keluarga, keluarganya juga merupakan bagian dari dua provinsi kita. Makanya, saudara-saudara kita ajak semuanya mumpul di rumah besar kita untuk menjalin peranjur silaturansi, lebih meningkatkan keluarga tanpa kompresi wartawan.